Untuk pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, untuk yang kurang dari 35 tahun istrinya, atau untuk yang istrinya usia di atas 35 tahun, sudah menikah dan belum mempunyai keturunan lebih dari 6 bulan menikah, sarannya adalah segera periksa apakah ada masalah kenapa belum berhasil hamil juga. Datangnya kapan? Datangnya kita menyarankan pada saat haid hari kedua. Kenapa demikian? Ketika pada saat haid hari kedua, hormon itu mencapai titik basal, titik paling rendah. Nah, ketika titik paling rendah, dini rahim bagian dalam juga pada titik paling rendah, kondisinya lebih tipis. Di bawah 5 mm, kemudian kita juga bisa menghitung berapa jumlah folikel di indung telur kiri dan kanan, berapa cadangan ovariumnya berdasarkan jumlah folikel tersebut. Kita juga bisa menilai apakah masih ada sisa korpus luteum yang belum hilang, ataukah ada kista folikel yang pada saat siklus sebelumnya belum pecah. Nah, di situ juga kita menilai mengevaluasi bagaimana kondisi hormon ibu. Yaitu, biasanya kita lakukan pemeriksaan kadar FSH, kadar LH, kadar estradiol, anti-mulerian hormon untuk menilai cadangan telur, dan juga bisa diperiksa hormon-hormon lainnya, misalnya kadar tiroid stimulating hormone, atau prolaktin apabila diperlukan. Nah, dari situ kita sudah menilai ini kondisi. Nah, kondisinya apa saja? Pertama, kita akan menilai kondisi rahim dari hasil pemeriksaan USG transvaginal. Ini ya, bentuk rahim akan seperti ini. Kita bisa menilai apakah ada kista coklat. Kemudian, kita bisa menilai tadi, folikel-folikelnya, cadangan folikelnya, berapa jumlah folikel, cadangan ovariumnya seperti apa. Kemudian, kita bisa menilai dinding bagian dalam rahim. Nah, dinding bagian dalam rahim, kalau rahimnya tipis, ya kita nggak bisa menilai apakah ada polip atau miom. Ya, kita hanya bisa menilai, oh ya, dinding rahimnya tipis. Ya, tapi kalau misalnya ada polip atau miom yang ukurannya besar, dia bisa terlihat apabila ada penekanan atau menyebabkan perubahan ketebalan dinding bagian dalam rahim. Juga kita bisa melihat di sekitaran luar sini, apakah ada miom, apakah ada pembengkakan di rahimnya, adenomiosis. Juga kita bisa melihat apakah ada perlengketan di bagian belakang dinding rahim, misalnya pada pasien-pasien endometriosis. Nah, yang kita bisa menilai hanya dari pemeriksaan USG transvaginal, yaitu rahim dan indung telur. Saluran telur ini tidak bisa terlihat, kecuali sudah ada pembengkakan atau hidrosalping. Nah, bagaimana kita bisa melihat saluran telurnya terbuka? Kita harus memasukkan cairan ke dalam, kemudian kita ikuti cairannya, kemudian cairannya akan tumpah. Nah, itu namanya pemeriksaan. Bisa di bagian radiologi, kapan dilakukan pemeriksaannya, haid hari ke-9 sampai hari ke-11 siklus menstruasi. Nah, di situ akan dimasukkan cairan kontras, di ronsen, di foto berkala, kita akan melihat salurannya terbuka atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Bisa juga secara tidak langsung kita menggunakan pemeriksaan USG transvaginal dengan memasukkan cairan NACL ke dalam rahimnya, rahim dinding bagian dalam akan mengembang, kemudian kita akan bisa melihat beberapa kasus mengikuti aliran dari NACL tersebut, akan tumpah atau tidak di perut pasiennya. Nah, di situ juga secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa saluran telurnya minimal terbuka, salah satu kalau ada cairan setelah kita memasukkan cairan ke dalam rahimnya. Jangan lupa, sperma bapak juga kita evaluasi pada saat datang, hari ke-2 tersebut. Kemudian, setelah ada hasil pemeriksaan sperma, hormonal, ASG atau salin infusion sonography, kita bisa menganjurkan ibu untuk datang kembali kalau siklusnya sekitar 28 hari, datanglah di hari ke-12 untuk mengevaluasi bagaimana kemungkinan ada ovulasi atau masa suburnya ada atau tidak. Ya, di situ kita akan menilai di mingrahim menebal, tiga lapisan, dan follicle juga akan membesar. Minimal adalah ukurannya 18 mm. Nah, ketika itu ada, ada kemungkinan ibu akan mengalami ovulasi. Nah, kita bisa juga sarankan untuk pemeriksaan melalui hormonal LH, ya, ngambil darah, atau pemeriksaan paling gampang adalah dengan menggunakan pemeriksaan strip uji ovulasi. Itu bisa. Itu bisa dibeli bebas, tinggal dilakukan pemeriksaan berkala sampai ketemu titik di mana ovulasi dikatakan positif. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.